Nah ini adalah tips aman untuk transaksi digital. Kayaknya kita udah sering banget ya gak denger tips-tips ini tapi masih ada aja gitu yang kebobongan. Iya, nah ini hal yang sebenarnya simpel tapi penting gitu ya. Tips aman ketika kita mau bertransaksi digital, ya pertama tadi ya gunakan kata sandi yang unik. Jangan susah deh kalau bisa ribet ya. Iya, tapi kadang-kadang orang kan, oh kalau terlalu susah nanti hafalnya rumit juga gitu, gimana gitu kan. Dan biasanya orang banyak juga simpen misalkan di handphone, di notes-nya gitu kan. Nah ini kan juga bahaya juga nih, ketika handphonenya hilang dan bisa dibobol, udah bobol semua itu akun rekeningnya misalkan. Nah makanya ini juga menyimpannya harus hati-hati selain dari kata sandinya yang unik. Terus ya gitu, gunakan aplikasi yang terpercaya. Nah ini juga penting, kadang-kadang ya tadi kayak belanja online shop sekarang kan lagi tren, lagi marak gitu ya. Jangan kita belanja di platform-platform atau mungkin all shop-all shop yang kita gak tahu nih ini bener apa enggak, jangan-jangan ada scamming. Karena kan biasanya kalau belanja di online shopping itu. Kalau pakai kartu kredit ya, transaksinya ya bahaya. Ada CVC, nah ketika CVC-nya udah ketahuan bisa dibobol gitu kan. Ini kan bahaya, makanya kita harus lebih aware lagi. Nah kita juga harus tahu nih kondisi keuangan kita ya, pantau terus nih transaksi terakhir di mana, posisi uang kita di rekening bank ada berapa. Supaya kita ngeh gitu kan, kalau perlu kita capture gitu kan. Supaya ada bukti ketika nanti misalkan ada transaksi dan bukan kita yang melakukan transaksi ya itu tuh. Kita bisa, apa istilahnya, komplain gitu ya ke lembaga keuangannya. Nah itu macem-macem tuh, kalau kayak kata Sadi bisa kita pakai itu factor authentication gitu ya. Jadi pakai OTP dan segala macem. Bisa pakai biometrik, wajah segala macem itu kan lebih spesifik gitu ya. Atau kalau dari aplikasi gunakan jaringan yang pribadi, jangan terus sering pakai Wifi, kalau bisa gak usah lah pakai Wifi. Saat bertransaksi gitu ya. Perisa ulang kode QR-nya ini juga nih seringkali nih, kita main scan, bayar tanpa kita cek dulu bener gak nih. Jangan-jangan itu QR-nya, QR-nya buat transaksi kemana. QR-nya oknum ya. Iya QR-nya oknum. Ada terjadi juga kan beberapa waktu belakang ini. Ketika sudah ditransfer kan gak bisa kembali gitu, itu kesalahan kita gitu kan. Nah itu verifikasi penerima pembayarannya. Jadi kita cek bener gak namanya nih, misalkan Sinta gitu, oh benar gitu kan. Kalau misalkan salah ya jangan kita transfer aja gitu kan. Dan rutin, ganti kata Sandi. Jadi ini beberapa tips ya untuk transaksi digital yang aman gitu ya.